jadi seperti yang mungkin kalian udah follow gue, udah subscribe gue udah dari setahunan yang lalu dan mungkin kalian juga udah pernah liat, gue tuh gak makan indomie tuh karena gue takut gue makan kebanyakan tapi hari ini gue mau break my own rules gue akan makan indomie goreng barengan sama Good Vlogger satu nih dari Yudo dari Bungkus Network sama gue gak makan gue, gue nemenin lo di sini lo dong ikutan gue lo pengen liat orang satu setengah tahun lo sesama Good Vlogger aja makan iya, satu setengah tahun gak makan indomie cuy dan gue kangen banget makan ini cuy gue kangen banget, jadi gue mau masak, mau dibantu sama Yudo tapi kayaknya semua orang yang diet tuh rata-rata ngkat indomie gak sih pak dari dietnya? gue anti gak makan indomie cuy tapi lo gak diet ya? iya, diet gue masalahnya indomie tuh surga banget cuy lo kalo makan satu, kalo gue tuh kurang satu tuh harus nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi oke jadi, mie gorengnya gak bisa dimasak sini karena ini udah habis gasnya kita mau pake mie goreng cuy kurang jiwa anak kos lo berarti gak pernah masak pake mie goreng? buka ba? dipanasin lo kalire gila gue kangen banget buat emang wanginya ini wanginya masak how are you feel man? i feel great actually walaupun belum gua makan cuman ini akan jadi salah satu best feeling selama 2018 pak salah satu momen terbaik gua selama 2018 yang ini gua udah gua gak makan mie goreng gua gak mengharamkan sebenernya cuman gua nghilangin saat gua mulai start ngerubah pola makan gua karena ini salah satu guilty pleasernya gua jadi gua menghilangkan mie goreng dan mie rebus intinya itu udah satu tahun setengah karena buat gua ini surga dunia banget cuy ini surga dunia parah banget nih lu liat warnanya jadi gua gak usah panjang lebar gua pengen tau rasanya mie goreng itu kayak gimana karena udah lupa lu ya udah lupa bos udah lupa gua gua sejak ngeliat lu pada makan mie goreng tuh kayak gua pengen juga gitu dan ada Echa disini sebagai master of mie goreng karena gua udah mau ngomongin makan mie goreng lagi karena dari keral bawain gua nasi padang cuy wuih siapa aja nasi padang lu ya kayak justru enggak tadi gua ngejebak mereka cuy dia gak boleh kurus kayak gua anjir udah 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 dibungkus network disini oh yeh lu kalo mau nonton yang berapa ya 30 mie goreng nih cek nih ini gila nih gua gak main tan boycon tonton video gua kita geser tuh tahtanya ini langsung sikat nih ya gua jadi sebagai moderator penanya-nanya ya beneran gua pak cuman sumpah pak coba coba first 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 kasih dulu komuk lu waktu jaman lu makan mie goreng komuk lu gimana ya nah sekarang udah kayak gini cuman cuman sumpah pak gua deg-degan gak bong kembalikan jiwa konyolu dong iya bantai aja ya gua pengen nangis gua emang setahun beneran lo? lo mie apa apa lo? lu perhatiin mukanya dia setahun gak kena indomie gua mau nangis gua gak bawa gua ini makanya gua bentadin ini salah satu best feeling gue di 2018 Lo denger suara gue cuy, bergetar cuy Kayak kucingnya Getar gue Ini momen yang emosional banget Gue seneng banget buat lo I'm happy for you man This is heaven Orang pertama yang menemukan essence heaven di dunia adalah Pencipta Indomie man Ini rambonya super gila Karena Indonesia mau kemana mau kemana pasti Yang akan dia lupa Indomie Setuju kan? Tapi siapa pertama kali temuin air putih Orang yang gak sengaja ngerbus air ke? Gak sengaja ya Ketemuin air putih Kenain cuy? Mau juga lo do Kapan lo terakhir makan Indomie do? Baru kemaren Setelah 30 ya Jadi gini, gue gak makan mie goreng bukan karena gue mengharamkan Karena gue anti mie goreng atau apa Bukan bukan sorry Cuman gue kalo mau makan mie goreng Itu gue bisa makan 2-3 bungkus Dalam satu kali makan Dan kombonya gue adalah Setelah gue sampe kantor ini pagi Dua mie goreng, telur dadar, plus nasi Satu porsi Jadi gue menghilangkan itu pak Karena kalo gue udah pancing dengan ini Gue pasti akan makan yang wow Super duper wow banget Makanya karena sekarang gue udah bisa ngontrol Akhirnya gue memutuskan untuk Ya why not gue makan mie goreng lagi Enak banget ya Tapi ini surga pak buat gue ini Tuh, ini surga Ini Indomie paling gak enak Warnanya pucet sih sebenernya Cuman gak apa-apa lah Lo mau kasih kasta Indomie rendah dulu ya Ini gimana Indomie yang dimasak bener nih Iya 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 Lo pingsan kali lo naris Indomie gak enak seneng lo ya Nggak Nih nih, lo liat ekspresi orang bersyukur tuh kayak gini nih Nih ekspresi orang bersyukur Padahal ini gak enak Cuman ada esan si Indomie tetap bersyukur Karena satu setengah tahun gak makan men Gak makan Indomie Gak makan mati gue Ya udah, buat kalian intinya Pesan gue dari videonya adalah Jangan terlalu lebay kayak gue Yang penting kalian tau kalori intake nya berapa Makan aja Makan Indomie gak apa-apa Gue buktiin ke kalian kalo gue sekarang udah makan Indomie juga Dan kalian bisa juga lakuin itu Dan bisa memaintain berat badan kalian Atau even turunin berat badan kalian Yang penting olahraga intinya Jadi ya itunya pesan dari gue dan gue tetep akan makan ini Bahkan tetep ngajar ini lagi Habisin Ini percangan gue yang liat lo Gue dari tadi mikir loh Ada bisa satu-satahun gue dari tadi mikir Diam aja Satu setengah tahun udah makan Indomie Bisa men Gue dulu setahun pas gue dian Nurunin 140 ke 80 Gue setahun kemarin dulu Oh iya dia dulu gendut Lo follow instagram Ya instagram sama youtube Ini gen bekas gendut semua ya Oh iya Gue juga sih Gen 100 kilo ke atas Ini juga bekas gendut Tapi gue gendut Gendut lagi Tapi gue belum merasa gendut gue Lepada sih Iya lo udah liat kan video gue Udah enak Personality itu berubah men Personality itu berubah Gue gak tau sih itu lebih baik atau lebih buruk Tapi gue ngeliat carol jaman dulu Kalo gue kenal Treat gue Bukan treat sih Cara ajak Berkomunikasi gue Bukan hal-hal beda Dengan personality lo yang sekarang Cuman gak ada hal yang buruknya Lebih composed Dulu gue lebih eksplosif Gue lebih gak tau malu Gue orangnya bocor banget cuy Kalo sekarang tuh gue Bukan sosok jaga bini Engga Lebih tenang Cuman kalo mau kayak kena espresso Tapi kalo bencana-bencana Tapi maksud gue emang Gue bukan Geremehin orang yang gendut sih Maksudnya gue juga seru main sama yang gendut Yang kurus Gak ada bedanya Cuman kalo gendut kan biasanya seru Asal Dia udah di jahim nih kalo itu nih Gue gak jahim bang Oh gak jahim Gue gak jahim Cuman gue tipikal orang yang Gue gak mau Kalo sekarang tuh gue gak mau Kiri kanan gue tuh Irfil sama gue Karena gue mau cari teman Oh iya Gue mau cari teman Which is gue harus Gue harus sama-sama Mereka senang gue senang Mungkin bukan pengaruh Gendut gurus juga ya Pengaruh ungus juga ya Pengaruh lebih dewasa Oh iya Lebih dewasa Jadi ya gitu Karena gue gak mau Pertemanan Gue ngebangun pertemanan tuh Bukan yang untuk Yang short term pak Ya gitu Ya gitu harusnya berteman Berteman yang berkualitas Yang membangun Iya buat lo yang Demi konten Berteman Liat Etika berteman di video Berti Itu aja dari gue Jangan lupa follow Di September 24 Bungkus Network Instagram gue dong Gue pengen jadi selepas Raisa Echa 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 Udah bisa swipe up cu Agak lah Banyak followers lu udah Gendang gue Car tahun depan udah jadi Tokopedia Buzzer Ya Yang kepotonya begini Aji Ternyata Echa lu beli kaos hijau ngapain Echa Lu beli kaos hijau Aji Buat brand yang mau Contact kita boleh juga Echa Echa daily vlogger Abang-abangan Bapak vlogger Indonesia Bungkus Network Aduh Nge-review makanannya Gila banget Yang mengalahkan Tamboy pun yang jelas Dihujat deh gue Yaudah Dihujat Yaudah itu aja dari gue Seperti biasa Kumpakan ya Stay healthy Atau Gawin ka lo ya Iya Dua Tiga Stay healthy Stay healthy Anaknya acting gitu Banyak kayak gue bisa Banyak kayak gue bisa Banyak kayak gitu